Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Sudianto Gibran Takabomi Ngeraka akan mendaftar ke KPU Rabu 25 Oktober besok. Rencananya seluruh Ketua Umum Partai Politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju akan mengantarkan pasangan Prabowo Gibran ke KPU. Pasangan Prabowo Gibran memilih mendaftar ke KPU pada hari terakhir masa pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Rabu 25 Oktober 2023 besok. Prabowo Sembir sudah lama diusung menjadi capres Koalisi Indonesia Maju sementara nama Gibran baru diumumkan sebagai pendamping Prabowo pada minggu 22 Oktober 2023. Gibran melenggang menjadi pendamping Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat usia pendaftaran capres-capres adalah 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah. Pasangan Prabowo Gibran menjadi pasangan terakhir yang mendaftar ke KPU. Sebelumnya pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar memilih mendaftar ke KPU pada hari pertama masa pendaftaran yakni Kamis Pagi 19 Oktober 2023. Di hari yang sama pasangan Ganjar Pranawo Mahfud MD juga mendaftar ke KPU dan menjadi sebagai pendaftar kedua. Pagi memang rencananya kita akan melakukan pertemuan dulu dan ini pertemuannya agak lebih sifatnya besar ya di Indonesia Arena pada pukul 8 pagi dan dihadiri oleh capres dan jawab pres kita oleh seluruh partai politik, oleh relawan dan pendukung oleh organisasi masyarakat yang lainnya. Nah setelah itu rombongan terbatas akan berangkat ke KPU. Jadi kita ingin menghargai masyarakat yang pada hari kerja sedang beraktivitas jadi yang akan berangkat ke KPU itu terbatas saja. Yang ada di Indonesia Arena tidak akan berangkat ke KPU. Jadi nanti akan berangkat ke KPU adalah capres, cawa pres berserta ketua umum partai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!